Intro Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di seputar balik pagi akhir pekan. Pemerintah menghimbau agar suatu desa mengisolasi suspek COVID-19. Pihak desa merasa belum mampu untuk mengikuti arahan pemerintah, dikarenakan keterbatasan kemampuan desa untuk menyediakan ruang isolasi berikut fasilitas dan tenaga medisnya yang tentu saja sesuai dengan standar kesehatan. Oleh sebab itu, ke depan desa berharap sekali bantuan pemerintah untuk mewujudkan ruang isolasi berstandar kesehatan nasional. Ketua Satgas Gotong Royong Penjagaan COVID-19, Desa Adat Padang Sambian Kaja Imadekadek Arte mengatakan selama ini proses isolasi yang dilakukan desa berbulan dari laporan masyarakat yang berprofesi sebagai PMI ke desa dinas. Laporan tersebut akan diteruskan ke desa dan setelah didata sepelunya yang bersangkutan akan diisolasi di sebuah ruangan selama 14 hari. Hingga saat ini Imadekadek Arte mengatakan semua prosedur isolasi yang dilakukan telah sesuai prosedur kesehatan nasional. Oleh sebab itu, ke depannya Imadekadek Arte berharap bantuan dari pemerintah agar setiap desa disediakan ruang isolasi khusus yang dilengkapi peralatan khusus isolasi, lengkap dengan tenaga medis. Imadekadek Arte percaya apabila hal tersebut dipenuhi, proses pemutusan rantai penularan COVID-19 bisa lebih maksimal. Harapan kami sebagai warga dan satgas, bagaimana pemerintah memberikan suatu ruang khusus, ruang karantina khusus untuk dijadikan suatu tempat mengisolasi dirinya. Karena ini kan bukan penyakit yang gini, yang apa namanya, yang orang biasa, tapi kalau sudah tertular akan lain jadinya. Kami berharap pemerintah memberikan ruang khusus, misalnya, kedatangan dari bandara. Di sana kan banyak ada hotel, kalau memang kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu perhotelan, misalnya. Pemerintah bisa mengkundisikan di hotel, sehingga mereka tidak langsung masuk ke rumahnya atau ke tempat yang dituju. Mereka bisa diisolasi di sana dengan SOP yang sudah ada di pemerintahan, sesuai dengan protokong. Penyediaan ruang isolasi terbentur pengadaan lahan, apabila di suatu desa tingkat kepadatan tempat tinggalnya tinggi, maka terwujudnya ruang isolasi akan menemui hambatan. Oleh sebab itu, besar harapan Imade Kadek Arte, agar setelah tiba di bandara dan pelabuhan, para PMI tersebut dibawa ke tempat karantina terdekat, yang mampu menampung ratusan hingga ribuan PMI. Gung Krishna dan wartawan Denpos melaporkan.